Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Sehat, lahir, dan batu, serta umur yang panjang dan barokah Amin, amin, ya robbalo'alamin Anak-anakku yang berbahagia Kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah Materi pelajaran pendidikan agama Islam dan UDI Bekerti Kelas 5 sekolah dasar pada tema Rasul Allah Ido Laku Dengan subtema kisah teladan Nabi Ilyas AS Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa Agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah Amin, amin, ya robbalo'alamin Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzukni fahma Rabbi zidni ilma warzukni fahma Rabbi zidni ilma warzukni fahma Berhormati kaya arhamar rohimin Amin, ya robbalo'alamin Anak-anakku yang berbahagia Setelah kalian membaca doa sebuah belajar Berikutnya marilah kita simak berkelasan letak kisah teladan Nabi Ilyas AS Nabi Ilyas AS adalah keturunan keempat dari Nabi Harun AS Ia diutus oleh Allah SWT kepada kaumnya Bani Israel Yang menembah patung berhala bernama Baal Berulang kali Nabi Ilyas AS Meringatkan kaumnya Namun mereka tetap durhaka Mentang dan bahkan mereka membenci dan hendak Membunuh Nabi Ilyas AS Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir Maka Nabi Ilyas AS bersembunyi di dalam kuah selama 10 tahun Karena kedulhakaan orang-orang kafir itulah Allah SWT keringkan musibah kekeringan Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati Serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan Karena keturunan makanan Setelah musibah terjadi Mereka baru sadar Bahwa seruan Nabi Ilyas AS itu benar Setelah kaumnya sadar Nabi Ilyas AS berdoa kepada Allah SWT Agar musibah kekeringan itu dihentikan Doa Nabi Ilyas AS Didengar dan digabungkan Namun setelah musibah itu berhenti Karena mandan dan binatang ternak kembali baik Mereka malah kembali Didengar dan digabungkan pada Allah SWT Akhirnya Kaun Nabi Ilyas AS kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya Yaitu gempa bumi yang dahsyat Sehingga mereka mati bergelimpangan Nabi Ilyas AS dan orang-orang riman lainnya selamat Sebab mereka telah pergi lebih dahulu Meninggalkan negeri itu Anak-anakku yang berbahagia Dari kisah telah dan Nabi Ilyas AS Pelajaran yang perlu dipetik antara lain Yang pertama Nabi Ilyas AS senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka Dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan Kedua Nabi Ilyas AS selalu berdoa untuk keselamatan umatnya Dan yang ketiga Bagi umat manusia yang durhaka Allah SWT turunkan malapetakah atau siksaan Anak-anakku semuanya yang berbahagia Demikian tadi penjelasan tentang kisah telah dan Nabi Ilyas AS Marilah kita ambil pelajaran dari kisah telah dan beliau Sehingga hidup kita selalu berada pada jalan yang diridoi oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan dari kami Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!